SELAMAT MENGIKUTI SELAMAT MENGIKUTI SELAMAT MENGIKUTI Ini yang kadang-kadang menjadi sebuah problematika kalau kita nggak tahu tentang how to-nya. Kenali dulu apa sih bentuk tekanannya, baru temukan bagaimana solusinya. Dan nggak kerasa small business, hari ini kita masuk ke pembahasan poin yang ke-6. Ternyata ada 7 tekanan psikologis dunia kerja dan juga bisnis yang kalau kita nggak tahu tentang how to manage-nya, Itu akan kedodoran, wah stres iya Jangan-jangan hal negatif pun kita lakukan Nah untuk tahu Tentang tujuh tekanan psikologis Dunia kerja dan bisnis Di sesi pertama mohon izin Pak Eloy Boleh gak kita review sedikit sebelum kita masuk Ke polen bahasan utama kita malam hari ini Silahkan Siap Mas Dariil, semua listeners Dan sahabat TNL dimanapun berada Bersambung doa semuanya sehat Dan bahagia Yes, kita sudah membahas Tekanan psikologis yang pertama Work and love Pekerjaan dan cinta, silahkan Dicari di Youtube channel Smart MM Semuanya ada di sana rekamannya Kemudian tekanan yang kedua Opportunity, peluang yang sama Kesetaraan, yang mana itu Membawa kita kepada tekanan yang ketiga Yaitu envy, iri hati Dan membawa kita kepada Tekanan yang keempat, meritocracy Yaitu Hal-hal yang semua orang patut Mendapatkan kesuksesan Lalu yang kelima Kita masuk di dalam Pencarian meaning atau makna Dan minggu lalu Kita bicara mengenai Sisi lain dari Spesialisasi Nah, malam ini Mas Dariil Ijin Kita akan berbicara Yang terakhir Yaitu Miseemployment Tunggu, tunggu, tunggu Saya Kurang familiar ya Dengan kata-kata Miseemployment Karena begini Mungkin banyak Spesialisasi juga pernah Mendengar atau familiar Dengan istilah Unemployment Mohon maaf Pengangguran Orang yang Tidak memiliki pekerjaan Atau penghasilan Atau no income At all Ada juga istilah Apa sih Employment ya Pekerja Yaitu orang yang disebut Sebagai pegawai Karyawan Yang pokoknya Notabene-nya itu Mereka punya pendapatan Tapi kalau Miseemployment tuh Gimana sih Daripada tulisan Tahu Dia harus nanya Siap-siap Gimana Terima kasih Mas Dario To be honest Saya pun juga Baru Memahami Dengan jelas Tentang Miseemployment Itu Kira-kira Tiga bulan yang lalu Oke Oke Saya pernah mendengar Sebelumnya Tetapi tidak terlalu Mendalaminya Saya memahami Persis seperti Mas Dario Unemployment Dan employment Tetapi Apa itu Miseemployment Tiga bulan yang lalu Saya Mendengar penjelasannya Dari Seorang filsuf Modern Namanya Alain Deboten Nah Beliau menyampaikan Bahwa Miseemployment itu Bukan pengangguran Tetapi juga Bukan Para pekerja Pegawai Dan karyawan-karyawati Seperti kita Bukan Tetapi Sesuatu Yang ada Di antaranya Antara Unemployment Dan Employment Nah Miseemployment Di seluruh dunia Itu ternyata Sangat besar Ya Seperti disampaikan Oleh Alain Deboten Maka Pengertian Miseemployment Adalah Namanya Teman-teman Nanti boleh setuju Boleh tidak Ya Tapi menurut saya Ini penting Banget Untuk dibahas Beliau Mengatakan Bahwa Miseemployment Means The word That is not Contributing To human Welfare And the human Good Artinya Miseemployment Itu berarti Pekerjaan Yang tidak Memberikan Kontribusi Baik Atau Kontribusi Positif Bagi Kesejahteraan Dan Kebaikan Umat manusia Ada Pekerjaannya Ada Tapi Pekerjaan itu Nggak membuat Dunia lebih baik Nah Itu tuh Miseemployment Itu itu Oke Mau pakai contoh nggak? Dia lupa Spesifik lagi Kamu nggak beratung Sini ya Harus hati-hati Mas Daryl Nanti Disalah Mengerti Jadi Kita harus hati-hati Begini Alain Deboten Memberikan Contohnya Orang-orang Yang bekerja Di tempat Judi lah Misalnya Itu ya Ya Pekerjaan Dan pekerjaan-pekerjaan Sejenisnya Bayangkan Seseorang Berdiri Di luar Kasino Atau Pekerjaan Sejenis Lalu Mereka Membagikan Selebaran Untuk Mengundang Anda Masuk Kedalam Kasino Untuk Berjudi Versinya Alain Deboten Dan Pendengar Ya Boleh setuju Boleh tidak Beliau Mengatakan Itulah Contoh Contoh Dari Miseemployment Kenapa Karena Their Labor Is not Contributing To Human Welfare In Anyway Artinya Tenaga Atau Positif Untuk Dunia Yang Lebih Baik Itu Disemployment Berarti Perspektifnya Alain Deboten Itu Sama Dengan Perspektifnya TML Melihat Tentang Bisa 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 Menariknya Adalah Alain Deboten Itu Ateis Beliau Itu Tidak Percaya Bahwa Ada Tuhan Yang Menciptakan Manusia Beliau Tidak Percaya Namun Yang Menarik Dari Si Ateis Yang Bagus Ini Dia Tidak Menghina Agama Apapun Dia Tidak Pernah Menghina Agama Bagi Dia Aku Tidak Percaya Bahwa Tuhan Ada Tapi Juga Saya Tidak Menghina Agama Karena Di Dalam Agama Apapun Ada Juga Hal-hal Yang Baik Bagus Ya Oke Kita Tahan Sebentar Pak Elo Ini Menarik Kalau Kita Bicara Masalah Miseemployment Pekerjaannya Ada Tetapi Tidak Berkontribusi Secara Positif Pada Kebaikan Dunia Apalagi Kesejahteraan Manusia Mungkin Kebanyakan Sisi Buruknya Dari Sebuah Pekerjaan Tersebut Sekali lagi Yang Perlu Kita Gari Pekerjaannya Ada Nah Ini Yang Perlu Kita Gari Sebetulnya Apa Yang Menjadi Masalah Dari Miseemployment Tapi Nanti Kita Sisi Berkomentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Kami Segera Kembali Kabar Gembira Kini Program TML Practitioner Tanpa Kriteria Kursus Hadir Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia TML Adalah Singkatan Dari Teocentric Motivation And Leadership Yang Merupakan Model Pembelajaran Dan Juga Pelatihan Dalam Bidang Motivasi Dan Kepemimpinan Yang Diintegrasikan Dengan Pemahaman Spiritual Pelatihan TML Practitioner Dilakukan Secara Virtual Bersama Para Certified Teocentric Motivator Terpilih Dan Eloy Zaluku Sebagai Founder And Master Teacher Of TML Ayo Dapatkan Penawaran Khusus Dengan Sistem TSA Atau Transfer Semampu Anda Terbatas Untuk 100 Seorang Pendaftar Pertama Segera Daftarkan Diri Anda Melalui Whatsapp Di 0813 983 981 27 Atau 0818 089 091 99 Jadilah TML Practitioner Dan Ukir Jejakmu 089 To 10 089 083 0izable 089 083 045 1 057 068 057 055 055 055 055 055 057 057 055